Jadi semester ini melakukan art, tau kan metode pembelajaran power playing game dengan sami warang, kemudian cooperative learning, cooperative learning, global base dan sebagainya. Coba dong, itu harusnya harus menjadi sebuah, karena intinya disitu, bukan teknologinya ya. Dan kalau dengan teknologi, itu dimudahkan. Ya, syaratannya ada. Ini juga sama, jika harus punya new theory, apakah setelah kita lakukan saat ini lebih banyak semua tanya, ya, tanpa menurutkan dampaknya. Kalau lebih banyak berreaksi tanpa membuka pikiran, membuka hati dan membuka keinginan. Keinginan yang lebih baik diwujudkan menjadi sebuah proses yang lebih cepat, tapi apa yang kita bisa dilakukan. Misalnya, contoh, di hari kuliah biasanya saya ada survei. Surveinya bukan survei tentang materi. Tapi, apakah kamu senang dengan apa yang saya sampaikan? Apakah kamu cocok dengan metode pembelajaran yang saya lakukan? Apa yang kira-kira kelas ke depannya, kira-kira menurut kamu lebih cocok ataupun lebih baik untuk meningkatkan? Tadi, kelas itu menyenangkan, sekolah itu menyenangkan. Jadi, artinya, kita mencoba lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi, dengan teknologi dimungkinkan. Disitu kan anonim, ya. Jadi, nanti kalau yang mengisi, itu tidak ada namanya. Tapi, disitu disebutkan, Bapak bosen. Bapak kayaknya ngomong itu lagi, itu lagi. Itu harus jadi masukan, gitu kan. Dan itu pasti selalu terjadi. Nah, kenapa akhirnya, lalu 4 kali itu menyebabkan kepada, kalau kita mengentuk pengaturan baru, menjadi sumber kakinitas. Di perguruan tinggi. Jadi, Bapak-Ibu punya konten-konten menarik, dan Bapak-Ibu bisa jadi dosen terbang tanpa harus terbang. Masuk ke BDITT ataupun sepada, dan itu kan dibayar, ya, oleh BIPI. Kemudian juga langsung masuk kategori baru. Sekali lagi, bisnis kita, proses kita adalah pembelajaran. Jangan lupa bahwa sering, Bapak-bapak, Bapak, sudah mulai dengan skopus? Belum. Tapi orang sudah mulai kejar-kejar. Saya bukan tidak setuju dengan skopus, tapi janganlah kita terus berkonsentrasi kepada riset. Saya kan pendiri forum dosen Indonesia, jangan jadi forum riset Indonesia. Kita dari BIDAR Pemburuan Tinggi itu justru yang paling dahulu riset dulu. Harusnya kan pembelajaran dulu. Karena itulah yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. Baru setelah itu adalah pengambilan masyarakat. Harusnya. Baru ke riset. Dan risetnya jangan disimpan di tetas. Adalah hasil apa yang dilakukan terhadap masyarakat atau mahasiswa. Ya Bu, ya. Kalau mau nanti berkolaborasi, itu nanti menggunakan sistem ini. Nanti masuk baru ke paper skopus. Itu dengan mudah masuk. Karena apa? Kofotis-nya terasa kurang, ya. Baru. Sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya untuk diri kita. Jadi dari tadi kan ini tidak terputus membuktikan bahwa video content atau synchronizing-nya memang sudah terhenti. Ini bisa. Walaupun saya rekomendasikan dengan Vicon ini jangan tepi dari satu jam. Karena beda psikologisnya. Nanti orang misalnya bolak-balik, bolak-balik. Yang penting adalah sepengah jam juga cukup ajarkan. How to learn. Bagaimana belajar setiap topik. Tapi sering. Kalau mampu. Setiap pilih satu kali. Di sini teori dan praktek, dan integrasi, dan akhirnya pakai ini. Ya. Kalau di ITB, misalnya dasar-dasar teknologi informasi kalau teknologi kan itu. Itu diajarkan full online. 100% online. Tapi kalau misalnya matahari-matah di Bapak, takstir nggak boleh. Harus belan-belan. Jadi yang kognitif, boleh. Mesti dibahas Pak di kelas. Apa perbedaannya takstir ini. Ada juga model. Sehingga menarik. Itu namanya flip class. Jadi di dalam kelas bukan teori. Tapi langsung seperti kasus. Nah itu yang berpokongan di gue yang kita pelajari. Namanya flip class. Jadi teorinya sudah dibaca di rumah. Dan itu bisa dipaksa. Nanti pas belum masuk kelas, kamu juga harus bikin paper dulu. Nanti kalau misalnya udah bentar paper, kamu bisa masuk kelas. Kalau belum, silahkan aja di luar. Atau nanti mungkin nilainya di porami. Bisa lah. Kita tuh kan kreatif kan namanya guru. Dosen. Harus lebih kreatif dari mahasiswa. Nah, pastinya. Jadi saya tertarik dengan bukit. Pernah bergabungan berdasarkan diri apa? MOOC itu adalah Passive Online Open Course. Ibu. Pernah bergabungan berdasarkan, Pak Brontan. Sehingga di mana? Saya lupa, tapi yang jelasnya MOOC ini. Ini bisa dipakai sebagai MOOC. Jadi MOOC itu adalah pembelajaran untuk orang-orang di luar kampus. Namanya juga Massive Open Online. Open online course. Jadi online. Misalnya metodologi penelitian, orang juga butuh kok guru-guru. Itu bisa dimasukkan sebagai pengabdian masyarakat. Dilakukan. Tapi ibu gak bisa di kesengah kemarin. Cukup online. Itu bisa. Jadi artinya, Bapak ini intinya MOOC itu adalah sekarang naik ke atas. Kalau ternyata untuk Bapak, Bapak kan juga butuhkan diskusi dengan pesan tren. Nanti Bapak bisa lakukan di sini. Seperti yang saya lakukan, mereka cukup di pesan tren. Dan pesan tren sudah ada diberikan bantuan oleh pemerintah, koneksi internet, atau, Pak, kolaborasi sama kecamatan. Mereka kecamatan berkumpul namanya adalah Pusat Pelayanan Ternet Kecamatan. Di desa juga sama. Mereka bahkan ke desa-desa sudah punya pisang. Itu jauh. Tapi kita harus tahu. Bener gak desa itu dapat? Benar ini yang kemarin mau seangkat. Jadi tesisku. Nah dipolok, Pak. Sebenarnya tipe. Buat mencoba tangan. SRL, sampai dulu. Jadi ada AMI, ya. Tapi ada WA. Pesan T1, pesan T2. Jadi dipolok. Pasti Departemen Agama juga sangat senang dan bisa jadikan inovasi baru. Dapat penghargaan baru. Kemudian, jadi, binyol ulang standar.